Dengan melintasi hampir 20 kota di Pulau Sumatera, komunitas Jeep Rubicon yang tergabung dalam JK One Club dengan mengusung Sumatera Expedition tiba di tanah pilih Pusako Betuah, kota Jambi, selasa malam. Rombongan disambut dengan tarian khas kota Jambi yang disiapkan oleh Korem 042 Geruda Putih Jambi dan diselenggarakan oleh Detachment Polisi Militer 22 Jambi. Dipimpin langsung oleh Komandan Denpom 22 Jambi Letkol CPM Irshad Hamdi. Rombongan juga disambut langsung Komandan Korem 042 Geruda Putih Jambi Letkol Infantry Refresal. Komunitas Rubicon mulai start dari Medan Sumatera Utara dan finis di Palembang Sumatera Selatan yang bertujuan untuk mengenal destinasi wisata di setiap daerah di Sumatera. Sebagai bentuk kebersamaan para rombongan, Sumatera Expedition langsung mendapatkan jamuan makan malam bersama di sebuah restoran ternama di kota Jambi. Tidak hanya itu, sebagai ucapan terima kasih telah disambut secara meriah oleh Korem 042 Geruda Putih Jambi, diserahkan kenang-kenangan dari komunitas JK1 berupa pelakat Sumatera Expedition yang diterima langsung oleh Komandan Korem Letkol Infantry Refresal, Komandan Denpom 22 Jambi, serta komunitas mobil lainnya. Kami mempunyai tujuan untuk mengenal wisata-wisata di negeri kita sendiri dan ternyata lebih indah daripada apa yang kami dengar jauh lebih bagus. Sambutan dari Jambi sendiri kami sangat surprise dan terima kasih. Dibantu oleh terutama dari Danrem 042, Geruda Putih, dan juga dari Dandenpom yang selalu komunikasi aktif dengan saya, dibantu oleh Letkol Air Jambi, berserta dengan teman dari IOF dan juga Imi Jambi. Kami sangat surprise. Tujuan akhirnya kemana? Tujuan akhirnya kami adalah di Malembang, Sumatera Selatan, akan disambut oleh Pak Kodam 2 Sriwijaya. Kawan, konteksnya adalah kedepannya tetap untuk mengutamakan kekeluargaan di dalam antara anggota, juga dengan komunitas luar dan juga untuk bakti sosial yang kami utamakan. Jadi bukan hanya sekedar komunitas luar internal, tapi dengan 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 bisa berguna bagi orang banyak seperti bakti sosial dan lain sebagainya. Kegiatan ini memang diawali dari kegiatan setiapnya di Sanotoba. Kemudian melibat ke bawah sampai dengan sekarang di Imi diberbatasan, nanti selesai langsung kita berhubung ke Palembang. Kegiatannya di Palembang, kegiatan acara puncak sekaligus persekian di kawan chapter Palembang. Dan teman-teman dari Palembang karena saat ini belum terbentuk. Tujuan dari kegiatan adventure maupun organisasi apa, jadi kawan, klub ini adalah bukan untuk budaya-budaya, tetapi kegiatan kegiatan selalu dibandingkan kegiatan bakti sosial. Intinya adalah mengenalkan tempat-tempat yang kemungkinan bisa sebagai untuk destinasi pariwisata. Salah satu ini Jambi ini, ya ini tempat menarik. 700 tahun umurnya ini, ya Pak itu betul ya, perlu banyak harus digali. Saya kenalkan mereka lewat itu, jadi karifan lokalah yang harus kita angkat. Rombongan juga bermalam di kota Jambi. Kamis pagi, rombongan komunitas JK One Rubicon yang dihadiri langsung oleh Pangdam 2 Sriwijaya, Mejen AM Purtanto. JK One Club melanjutkan perjalanan ke Palembang, Sumatera Selatan untuk mengikuti kegiatan acara puncak JK One Club yang dilepas langsung oleh pelaksana tugas setda kota Jambi Mukilis. Dari kota Jambi, Andra Rawas melaporkan. Kota Jambi, Andra Rawas Matipun Kota Jambi, Andra Teknik